... Keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk mengambil alih kebun binatang Surabaya terus dilakukan. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, yang menyatakan akan mengambil alih kebun binatang Surabaya pada awal Juli mendatang. Hal ini sesuai dengan surat pernyataannya yang telah disebar ke sejumlah kementerian pada pertengahan Mei lalu dan memberikan batas waktu sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan untuk segera menurunkan surat izin operasional KBS kepada Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini mengaku kecewa dengan kebunyakan pemerintah pusat dan dirinya malu karena seluruh media internasional menyoroti permasalahan KBS tersebut. Dirinya mengatakan heran dengan lambatnya proses penurunan surat operasional oleh pusat tersebut. Sementara pihaknya telah memberikan manajemen dan memperkaya fasilitas baru di KBS seperti perluasan parkir. Kita akan minta karena saya juga di mana-mana ini seluruh dunia nanya ke saya. Iya malu saya, iya. Siapannya loh, gimana? Kalau kita loh sudah siap. Karena kemarin-kemarin kan juga sudah bagus gitu. Sebenarnya SDM di sana kan juga bagus gitu loh. Apa namanya, jadi sebenarnya tidak ada yang sulit. Hanya kita manajemennya manajemen baru, yang modern, kemudian juga sarana-sarananya diperbarui sesuai dengan persaratan-persaratan gitu ya. Kita semua sudah hitung, jadi tidak mungkin. Untuk KBS sendiri, pemerintah kota akan mengganti dengan tafsiran nilai bangunan dan satwa senilai 10 miliar rupiah. Namun demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut mengaku akan menyertakan presial terlebih dahulu dengan bantuan badan pemeriksa keuangan. Terima kasih telah menonton!